Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Retradit Masih baru aku lagi disini Ini adalah konten lain guna mouse Yaitu EX Tower yang Challenger Tower Kali ini kita mau bahas Bukan kita sih, aku mau bahas Yang lantai 32 Sampai dengan lantai 37 Sesuai dengan yang udah aku janjikan Ini akan aku Kerjakan videonya dan Sebelum aku mulai rekaman ya, aku akan Roll dulu outro nya, seperti biasa Mantap Oke, jadi kalau lantai-lantai sebelumnya Udah ada di playlist ya teman-teman Teman-teman bisa cek di bagian Deskripsi gitu, jadi Kalau misalkan teman-teman mau nyari lantai berapa Bisa di klik aja linknya Nanti videonya udah ada harusnya, oke Yuk kita langsung mulai nih, kita bahas dulu ya Lantai 32 ini musuh-musuhnya Seperti apa Nah, ini udah berbeda lagi ya Dibanding lantai-lantai sebelumnya Ini semakin susah, karena kita udah setengah perjalanan ya Yaitu lantai 32 nih Di bossnya ada Justice Gundam Meteor ya Ini unit bintang 5 Terbaru tahun ini Udah dijadiin boss di EX Tower, Challenger Tower Aduh, kejam banget ya Tapi ya gimana ya, namanya permainan biar seru Dia expertise attack, all Power up, beam or physical defense Chain attack, Ian charge, ada guardian juga Ada beam or physical damage, blockchain gitu Jadi kalau misalkan chain attack ya bertambah dengan sangat cepat Bloknya terlalu tinggi Eh, chainnya terlalu tinggi Dia dapet blok Bonus blok value-nya banyak gitu ya Perlipatan 25 Dan ya nanti takutnya Kita kalau nggak cepat segera menyelesaikan permainannya Ya akan berlarut-larut dan defend dia Jadi gede banget dan nggak bisa dijebol serangannya Oke Terus ada Psychoro Gundam ya Ini mobile armor di teamnya mereka nih Experience attack, all chain attack ya Ini mendukung si block damage chainnya Si Justice Meteor gitu Jadi hati-hati Dia ada bom, ada extra damage to immune to abnormal status Ada reset beam damage reduction and immunity Ada reduce Eh, ada reset physical damage reduction and immunity gitu Oke Lalu ada si double Xenryzer disruptive ya Ini hati-hati teman-teman Karena super move-nya bisa Ini ya Apa Super move-nya bisa Disable skills gitu kan Terus ini ada reset increase evasion Ada reduce enemies mobility Reduce enemies critical damage Dan ada reduce enemies beam or physical attack ya Dan ini dia jagonya nyerang secara global gitu Atau dia expertise attack all Kemudian ada si Pinilopi ya Movie version all rounder ini juga bintang 5 nih ya Yang dia bisa berubah jadi Odysseus Gundam Hati-hati Ini kalau dia udah berubah jadi Odysseus Gundam Semua serangannya pasti kena Karena 100% critical Tapi kalau belum ya Dia ada kasih noise Ada resist Reset Ada resist stand stun ya Bukan reset sorry Terus ada expertise attack all Ada chain attack Ada increase beam damage Dan ada increase physical damage gitu Sampai yang terakhir Ada si double Xenryzer 7 sword Plus Jensword 2 blaster ya Ini baru juga muncul Unlimitednya udah jadi Busuh di lantai 32 nih Expertise attack all Ignore damage reduction Ada iron wall Tapi skill damage ya Jadi kalau misalkan Di lantai lantai sebelumnya Udah pernah ada Kalau dia kena skill damage Atau misalkan kayak burn atau bomb Ya dia kurang HPnya Cuma satu-satu doang gitu Dia ada chain attack Ada extra damage to increase beam defense Ada extra damage to increase Physical defense Dan dia ada startup skillnya Ada clone ya Jadi harus kita segera tuntaskan Supaya gak menjadi masalah dia nih disini Oke series bonusnya non ya Kalau dilihat dari limitation info Gak ada batasan ya Series limitnya non Special limitation non Kalau dilihat dari clear floor info nya sih Ini yang aku pake strategia seperti ini Ada yang pake try burning gundam Ada yang pake gunam F91 full power Ada star beast strike gundam Equipped with BB mark 2 Ada new gundam sama ada naratif gundam Cpex Kalau aku pake strategia seperti ini Nanti aku akan bahas ya Pelan-pelan ya Jadi gini Aku rental temen Zazabi Untuk main manual Jadi disable movement dan lain sebagainya Momentumnya bisa aku menangin gitu Terus aku bawa Dua unit dari serial double O ya Ada si gunam XR repair 4 Sama ada JN arms E atau X ya gitu Ini memang di beberapa skill 2 unit ini Multiple hits attack gitu Dan multiple hits attack nya tuh ada yang area attack gitu Jadi kalau aku sih mikirnya Mereka ada disini untuk Segera mengurangi clone nya si W Xenryzer 7 shot Plus JN shot 2 blaster gitu ya Jadi kalau clone nya udah habis bisa diserang manual Nah terus kalau misalkan Di belakang ya Ada si Ini Ini Ya try burning Gundam aku pake ya Biar bisa kasih efek burn ke musuh-musuhnya Jadi kalau musuh-musuh selain si Sorry W Xenryzer 7 shot Dia kena burn jadi HP nya bisa berkurang Di belakang Aku tambahin unit support lah ya Yaitu si gunam F91 yang EXMS gitu Ini aku udah super upgrade 3 gitu Memang ya bisa lah ya Temen-temen kumpulin medal Nanti di upgrade aja Sama terakhir aku bawa mobile armor Yaitu si ini ya Alpha Azieru gitu Aku masih suka salah-salah Lupa-lupa ingat ya Ada beta Azieru Ada alpha Azieru Eh sorry Yang ini yang beta deh Yang warna merah ya Beta Azieru Kalau aku salah atau keliru Kasih tau ya di kolom komentar Salah kak namanya Sorry gitu Oke Dan dia tuh memang untuk ini ya Jadi dia ini Selain ada burn juga Dia tuh ada damage counter gitu Antara yang physical atau beam Tapi setidaknya bisa memantulkan serangan si musuhnya Yang masuk ke dia gitu Jadi ya lumayan kasih damage lah Oke Kita langsung putar aja rekamannya ya temen-temen Ya ini langsung kita putar lantai 32 Oke Kalau yang ini sih agak berlarut-larut ya Jadi kayak Lantai 32 ini Unit-unit aku udah mulai pas-pasan Apa maksudnya udah Udah mulai pusing Waduh ini pake unit apalagi Pake unit apalagi Tapi ya Gitu deh ya Keseruan yang memainkan si EX tower Challenger tower tuh gitu Lagi-lagi aku Aku pake strategi Mundurin satu unit di posisi front ya Supaya mereka maju Terus kecolongan Ada disable movement Kita bisa mulai nyerang gitu Walaupun damagenya masih kecil-kecil gitu Tapi kita udah nyi-chill damage lah ya Ini kan dia mulai Ini ya nyerang Burnnya ini masih didapet dari Si Cry burning Gundam Oke Terus temen-temen bisa liat nih Aku udah mulai Apa namanya Si Exier repair Nyerang tuh Global attack ya Itu bukan global attack sih Maksudnya Area attack Tapi Dia multi-brace attack gitu Oke Nah Ini udah mulai Kalau misalkan udah masuk di Detik-detik ini nih Momentum udah mulai aku yang pegang Jadi Super move dan lain sebagainya Udah bisa mulai nge-flinch musuh ya Jadi begitu flinch Mereka gerakannya Dipatalkan dulu Begitu masuk burn dan lain sebagainya Ada yang berkurang Terus nanti sisa si Double action riser Seven sword Yaudah gitu Diserang skill yang non skill damage Jadi dia Bisa mati Gitu Oke Memang susah ya Lantai 32 gitu Jadi ya menurutku udah mulai berhati-hati lah Dan banyak-banyak lah punya temen Di game ini Supaya bisa rental Unit-unit Semacam Zazabi gitu Oke Kita lanjut ke lantai 33 ya Temen-temen ya Nah lantai 33 ini Musuhnya beda lagi Berubah gitu Kalau ini Menurutku Kalau punya unit yang tepat Gampang Oke Jadi disini ada strike freedom Gundam Ini sebelah game bossnya ya Kalau ini kita gak usah bahas lah ya Udah Seringan disebut-sebut gitu Ya gak apa-apa sih Aku bacain aja ya Dia global attack Increased beam or physical attack Race mobility South-spersonal critical Light armor Dan ada peri gitu ya Oke Terus ada si Knight superior dragon ya Ini Aku masih suka-suka Salah-salah inget KSD ya Dia singkatannya ya Physical attack Global attack Immune to beam damage Prevent status reduction Race critical damage Prevent critical Terus ada Wing Gundam 0 Endless swords ya Ini yang all rounder nih Sama ya Dia ada Race mobility Ada race evasion juga Ada disable status increases gitu Jadi Disini sih Kebanyakan unit-unit Yang mobilitasnya tuh tinggi Gitu Jadi race mobility Race evasion gitu Dan ya Saling bahu-membahu Jagain satu sama lain Karena Kalau temen-temen perhatiin Semua unit disini nih Hampir semuanya ya Sistem perlindungannya tuh Perry gitu Jadi kalau disini ya Gundam AG2 Magnum SV version Juga punya Perry Tapi di posisi belakang doang Gitu kan Dia global attack Perry Race akurasi Race mobility Reduce enemies beam Or physical defense Ada light armor Kalau si Charge gel gog ini Perry juga Tapi untuk unit-unit Yang di posisinya depan Jadi kalau misalkan ya Contoh nih Kalau strike frenemnya meninggal Gak ada yang bisa Perry Nah ini Charge gel gog sama si AG2 Magnum SV version tuh Masih bisa Perry gitu Kalau yang satu Unit-unit di depan doangnya Dapet Perry Ya itu si Charge gel gognya Kalau yang satunya Si AG2 Magnum SV tuh Kasih Perry Untuk unit-unit yang di posisi Belakang gitu Ini limitation info-nya Non ya Series limit-nya non Special limitation-nya non Kalau dilihat dari Clearflow info-nya Nah Ini yang menurutku Kalau mau gampang Sesajak ini Bawalah Anchor Pakai S-move gitu Karena itu udah paket lengkapnya Dia ada pursu Perry Ada pursu increase evasion Atau pursu increase mobility Langsung tewas lah pokoknya ya Sekali Goyang Musuh melayang gitu Maksudnya kan dia S-move-nya Muter gitu ya Muter dansa gitu Di Temen-temen live streaming aku Ada yang sebut dia Anchorina ya Karena balerina gitu Yaudah kita puter ya Rekamannya ya Lantai 33 Oke Ini Yaudah sih Bisa Sebenernya Kalau yang ini Kayaknya bawa Si Anchor Dan beberapa unit Tambahan gitu ya Supaya Apa namanya Meramaikan aja Bisa-bisa aja sih Ada anchor Sebenernya sebenernya cukup gitu Cuman ini kayak aku Ya iseng-iseng aja Banyak-banyakin Rame-ramein gitu Oke Pokoknya begitu sih Anchornya mulai jalan nih S-move-nya ya Langsung pada tewas Usuhnya Sat Mantep ya temen-temennya Iyalah mantep lah Sekali puter Langsung tewas gitu Jadi sebenernya disini Temen-temen bisa irip Unit-unit sih Jadi kayak ya Nggak harus bawa Semua Semua atau banyak Kayaknya aku kerjakan gitu Oke Kita lanjut ke Lantai 34 ya Temen-temen ya Eh salah pencet Kejauhan ya Lantai 34 Oke Lantai 34 ya Masih Berkutat Sama sistem pertahanan Perry Karena ada si Ini ya temen-temen ya Ada si Wing Gunam Protoss Zero AW itu ada Perry Tapi disini juga Udah disertai dengan Clone Oke jadi Kalau Clone itu Ada dari si Gunam F91 Full Power Ada Clone Terus ada si Dugandam Tipe support Ada Clone juga Nah sisanya ada Unit Offensive Yang Memang dia Gecep Terus ada Chain Attack Sama ada si Fenix Anti-Version Destroy Mode Gitu Oke Jadi series bonusnya Masih non Limitation infonya juga Series limit non Sama special limitationnya non Kalau dilihat dari Cleared for Info Aku Masih mengandalkan si Anchor juga ya Karena masih sakit Dan sakti disini Jadi kita langsung puter aja nih ya Lantai 34 Supaya gak berlarut-larut Atau berlama-lama Oke Ini aku juga bawa unit-unit Ya Unit-unit limited Unit-unit non limited Gitu Atau unit limited gratisan Untuk Menuh-menuhin aja Dan menambah Daya hancurnya si Anchor sih Gitu Dan ini ya Bawa unit yang Posisi depan Supaya bisa dimanualin lagi Biar mereka terlambat Geraknya Jadi Jangan khawatir ya Temen-temen ya Anchor ini Yang S-move-nya Ada komponen 100% hit attack juga Jadi walaupun ada Clone musuh-musuhnya Tetep bisa Ditebas sama dia gitu Oke ini agak Tricky Dan lumayan lama Asalkan si Anchor-nya udah mulai S-move Nah sebagian musuhnya Udah tewas Kelar ya temen-temen ya Mantep gak Mantep lah Iya dong Anchor Anchor is the best Gak juga sih Maksudnya Kalau di situasi Lantai 33 dan 34 Anchor jadi sangat Bermanfaat Oke Kita lanjut ya Temen-temen Ke lantai 35 Salah pencet lagi Enggak Ini aku naikin gini Dia Nah kalau lantai 35 Sama Sama lantai sebelumnya Tapi bedanya Bossnya diganti Jadi si Justice Gadam Meteor ya Jadi Kita udah gak usah bahas lagi Skills kita Kita bisa langsung cepet aja Series bonusnya non Limitation infonya Series limit non Special limitation juga non Cleared floor info Nah ini Aku Ngandelin Apa ya namanya ya Unit-unit yang bisa Stun Sama unit-unit yang bisa Disable movement Yaitu sisa gabi Dan bawa Axia repair juga ya Axia repair Supaya dia Keras serangannya Dan bisa langsung Menembus pertahanan Justice Gadam Meteor gitu Dan Axia repair ini Super move dan Axia move nya 100% Hit attack gitu Jadi ya bisa Memenangkan pertarungan lah Oke Kalau misalkan teman-teman Punya Astray Red Frame Power Thread Atau Wigudam Snow White Prelude Atau Trend E-Gandam Atau Super Fumina Axis Angel Version Silahkan dibawa ya Dan ini Bisa dipake juga Di lantai ini gitu Kalau ini Strategi aku Aku puterin bentar ya Videonya Kalau ini sih Main manual Oke Main manual Main colong-colongan Momentum juga Seperti lantai-lantai sebelumnya Tapi Pastikan Carilah unit yang Damagenya tuh Keras gitu ya Yang bisa keras Terus didukung dengan Unit-unit yang ada Multiple Heads Attack Biar kurangin clone Dan Ada yang bisa Langsung menjebol pertahanan Si Justice Gadam Meteor Baru nanti bisa nyerang Unit-unit Yang ada Di Formasi ini gitu Unit-unit lain yang ada Di formasi ini Oke Jadi si XR Repair ini Aku pake Ace Move ya Supaya Justice Gadam Meteornya Langsung segera tewas Dalam 2 putaran aja gitu Atau 2 kali Ace Move Langsung tewas Yaudah sisanya si Ini Ini deh Memenangkan pertarungan gitu Ini aku pause Karena Handphone aku Agak nge-lag gitu ya Tadi Pas rekaman Kemarin Kemarin-kemain Pas rekaman Oke Menang ya temen-temen ya Kita balikin lagi nih Hanya dalam waktu 22 detik menang 22 detik menang ya Oke kita lanjut Ke lantai 36 ya Mantap Oke Di lantai 36 Ya Musuhnya Serupa tapi tak sama Ini ada tambahan si Wing Gundam ya Proto Zero EW Oke Di Di si paling kiri ini Sama ada si ini ya Sandami Gundam Dai Sogun gitu Jadi ini semakin susah ya Dan semakin lengkap Dan semakin solid Formasi si musuh Jadi gak ada si Nugamam support Gitu kan Gak ada clone Tapi adanya ya Peri dan Pertahanan dari si Jasis Gundam Meteor gitu Series bonusnya non Limitation infonya Juga ini ya Series limit non Special limitationnya non Kalau dilihat dari Clear floor infonya nih Ini aku Kalau yang ini ya Aku lagi Eksperimen sih Pakai Zazabi yang terbaru gitu Jadi rental dari temen Dan ya Ternyata bagus banget ya Bisa bikin Formasi musuh tuh Langsung porak-poranda Tapi sebenernya Kalau pakai unit-unit yang lain gitu ya Kayak misalkan Night Superior Dragon gitu Kalau misalkan mau Ada daya hancur langsung Gede Dan ada Perlindungan anti-beam damage gitu ya Bisa pakai dia Oke Kita langsung putra aja nih ya Rekamannya Lantai 36 Nah Ini aku pakai Zazabi aku Yang All-rounder ya Jadi bisa disable movement Sama pinjem temen Zazabi terbaru yang Disruptive posisi depan Dan Wow Dia tuh bagus banget Karena ada reset Guardian Ketika berhasil Musuhnya langsung Kelabarkan gitu ya Tapi Kita saksikan bahan-bahan Ini sama ya Serat tingginya Mundurin Majuin Tunggu tanggal mainnya gitu ya Ini kayak Si Zazabi Mulai jalan Super move-nya Langsung Duar Iya Jadi ini Nah Begitu Justice Meteoran Langsung tewas nih Udah Gampang Gampang lah gitu Kita Sering-sering super move Sering-sering flinch musuh ya Musuhnya gak bisa gerak Pertahanannya nanti Udah kecolongan Jadi bisa menang deh Mantep ya Ya mantep lah Pokoknya Kalau lantai 32 Sampai dengan Lantai 37 Menurutku Kita udah harus bisa Main manual sih Main manual Pinjem-pinjeman Temen Ada Zazabi Lebih bagus Karena ada disable movement Jadi lebih Lebih mudah Memainkan momentumnya Kita gitu Jadi Oh ya gak apa-apa Walaupun mereka Pertahanannya masih ada Demisnya masih 0 Tapi kalau kita Gempur dengan serangan Terus-menerus gitu ya Asalkan ada flinchnya Nanti mereka gak bisa gerak Waktunya udah berjalan Cukup lama Jadi mereka udah kehilangan skillnya Atau skillnya udah habis Masanya gitu ya Eh serangan kita bisa masuk Serangan kita bisa masuk Kalau keras Kalau sakit Langsung mati musuhnya Oke Kita lanjut ke lantai terakhir ya Di video kali ini Yaitu lantai 37 Oke Lantai 37 ya Musuh-musuh yang di Lantai sebelumnya Masih ada lagi Tapi Bossnya sekarang jadi si Strike Freedomnya Tapi ya Kayak udah campur aduk ya Antara lantai-lantai sebelumnya Makanya videonya Aku satuin gitu Oke Jadi Kalau disini Seris bonusnya non Kalau di limitation info-nya Juga seris limit non Special limitation info-nya Juga Non Kalau dilihat dari Clear for info Sebenarnya Disini Apa ya Bilangnya ya Ini tuh merupakan Salah satu lantai Tersulit Menurutku ya Salah satu lantai Tersulit di Apa namanya Di EX Tower Challenger Tower Bulan Juni 2021 Ini aku Ngakalinnya tuh Bener-bener Pusing banget ya Jadi aku pake Unit-unit limited Terbaik aku Ada Star Wars Strike Gundam Equipment BB Mark II Strike Freedom Gundam Infinity Justice Gundam Yang 2.0 Masing-masingnya Terus ada si Crossbone Gundam X0 juga nih Lalu ada si Siapa ya namanya ya Pokoknya dari Mobile Armornya ini ya Temen-temen ya Goddess kah Namanya Iya-iya Eh Enggak dong Ya itu deh Pokoknya ya Aku pake dia Untuk Dimainin Karena dia ada Disable Range Attack Sama Disable Melee gitu Salah satunya Supaya Serangan aku Di tim ini tuh Semakin besar gitu Kita langsung Puter aja ya Rekamannya ya Temen-temen ya Jadi ini Aku rental Zazabi lagi nih Dari temennya Dan Ini ada tapinya nih Lantai 37 tuh Menurutku Harus dibedah Dengan Dalam-dalam ya Jadi-jadi-jadi Oke Ini kan lagi-lagi Mainnya manual ya Temen-temen ya Mainnya dimundurin gitu Oke Nah Aku harus bawa si Starbill Strike Gundam Karena S-move-nya 100% Hit Attack Jadi dia pasti Menembus Pertahanan musuh Yang ada Clone dan lain sebagainya Tinggal untuk Menangkis Atau menanggulangi Perry si Strike Freedom Mobility-nya si Starbill Strike ini Harus besar Oke Nah Terus kayak Aku harus bawa Strike Freedom disini Karena Perry Supaya Sistem pertahanan aja Gitu Kalo yang unit lain Sisanya ya Serah menyerang aja Gitu Oke Berlangsung dengan sangat Singkat ya temen-temen ya Tapi Ya Ini sampe nge-lag nih Pertama aku Tapi ya gitu temen-temen Jadi ya Bentar aku balikin Gimana ya jelasinnya ya Kalo lantai 37 ini Menurutku Bawalah unit-unit Terbaik kalian Didukung dengan Manual play Dari si Zazabi Gitu Kalo strategi aku sih Kalo strategi aku ya Strike Freedom Mobility Semua unit-nya aku Naikin nih saat ini Gitu Pada saat naik Yaudah gitu Jadi kayak Begitu Perrynya berhasil Momentumnya masih dipegang Sama kita Starbill Strike Gundam Equipped BB Mark II S-proof-nya jalan terus Gitu ya Nah dia tuh yang akan Membantai musuhnya Satu per satu Gitu Jadi kayak Ditinju-tinjuin Pasti kena serangannya Kalo mobilitynya tinggi Pasti menembus Perry Musuh-musuh Dan ya Jadi bisa menang Gitu Oke Aku yakin sebenernya Di luar sana Dari lantai 32 Sampai lantai 37 Mungkin ada yang Berhasil menyelesaikan ya Dengan strategi yang berbeda Kalo mau share Pengalamannya di Video ini Boleh banget ya Aku suka banget sih Kalo misalkan ada temen-temen Yang share Aku pake strategi ini Di lantai ini gitu Ternyata bisa-bisa aja gitu Biar Bisa jadi referensi juga Kepada para penonton lainnya Oke Yaudah lah Sekian dulu Untuk si lantai 32 Sampai dengan 37 Mudah-mudahan Ini sharing pengalaman aku ya Bisa Menjadi inspirasi temen-temen Merancang strategi gitu Ini Apakah harus sama persis Seperti ini Enggak juga gitu Tapi aku kayak jelasin Pokoknya main manual Pake Zazabi Disable movement gitu kan Atau misalkan pake anchor Atau pake Siapa lagi Dan lain sebagainya gitu Ya Bisa jadi Bahan pertimbangan gitu Unit-unit apa aja Kira-kira yang sangat Bermanfaat di EX Tower Khususnya Challenger Tower Jadi kalian farming Atau naikin Bintang Atau remodelingnya Ya sesuai dengan Prioritas masing-masing lah Ya udah lah ya Daripada makin berlarut-larut Aku Ray mau pake undur diri Dari video yang kali ini Semoga setelah menonton Ini tayangan Semoga setelah menonton Tayangan ini Hari kalian menyenangkan ya Dan nantikan juga ya Konten-konten si EX Tower Challenger Tower Lantai-lantai selanjutnya Pasti aku Segera kerjakan Dan segera tayangkan lah ya Supaya bisa jadi referensi Dan bisa segera Menuntaskan si EX Tower Challenger Tower Oke seperti biasa ya Sebelum aku matiin rekamannya Aku akan roll dulu Ultronya Mantap Sampai jumpa